Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan hari ini saya akan berblog Umat No Cat Ice Jaw part 83 Nah di part 83 ini Saya akan membahas tentang Final Kasta kedua sepak bola Liga Indonesia Nah kalau sepak bola Indonesia sendiri ini Sejak era Liga Indonesia Kasta kedua sepak bola Indonesia ini sudah berjalan Sebanyak 26 kali Nah kalau Kasta kedua kan memang ada final ini Kenapa? Karena memang Kasta kedua ini nanti yang akan Juara 1, 2, ataupun Sampai 8 tim ini Promosi ke kasta Berikutnya atau kasta ke 1 Kasta berat sepak bola Indonesia Nah kemudian kalau penamaan Kasta kedua sepak bola Indonesia ini Juga pernah Beberapa ganti nama Divisinya Seperti pada era-era Tahun 90an ini kasta Kedua Liga Indonesia ini Bernama Divisi 2 Kemudian berubah menjadi Divisi 1 Kemudian berubah menjadi Divisi Utama Dan sekarang pada tahun 2017 ini Kasta kedua sepak bola Indonesia ini Bernama Liga 2 Nah kita langsung akan membahas tentang Kasta sepak bola Indonesia ya khususnya di partai finalnya Yang memperlukan juara 1 dan juara 2 Yang pertama ini Kasta kedua sepak bola Indonesia ini Mempertemukan finalnya persikap Kabupaten Bandung dan Persma Manado Persikap Kabupaten Bandung ini menang Dengan skor 2-1 Dan penanian final ini Dilangsungkan di Stadion Kelapat Kota Manado Kemudian tahun 96 ini PSP Padang Menang atas Persikap Kabupaten Kediri Dengan skor 2-2 Dan penelanian ini berlangsung Di Stadion Berlejaya Kediri Kemudian tahun 97 Ini Persikap Kabupaten Ngerang Menang atas PSM Jogjakarta Dengan skor 3-1 Dan perlindungan ini berlangsung Di Stadion Mandala Kediri Tahun 98 ini Tidak dilangsungkan ya Perlindungannya karena memang Pada saat itu Suat kondisi Indonesia ini Lagi Kacau istilahnya Lagi tidak memungkinkan Untuk menggelar perlindungan sepak bola Kemudian di tahun 99 1999 ya Ini PSP Sb Pekan Baru Ini unggul 1-0 Atas Hindus Menjirpon Perlindungan final ini Berlangsung di Stadion Lebak Pulis Jakarta Kemudian tahun 2000 Ini Persikap Kabupaten Ngerang Menang 1-0 Atas PSS Sleman Di Stadion Pendeng Tangerang Kemudian di tahun 2001 ini Tidak ada istilah final Namun istilah battle 4 Jadi ada 4 tim yang Akan promosi ke kasta tertinggi Sopak Belen Indonesia Waktu itu Dan yang promosi adalah PSS Semarang Persedikap Kabupaten Kediri Kemudian Persikapah Kabupaten Badung-Bali Dan Perserang-Serang Kemudian di tahun 2002 Formatnya sama Yaitu menggunakan final form Seperti tahun 2001 Dan yang lolos ini adalah Persedikipi Persedikipan pasar Persma Manado Dan Persedikianyar Bali Kemudian di tahun 2003 ini Ada 8 tim ya Jadi 8 tim berserta Dapat 8 besar ini Lolos ke kasta tertinggi Sopak Belen Indonesia Dan tim-tim tersebut adalah Persedikapah Surabaya PSMS Medan Persiala Lamongan PSIM Jepcakapah Persiraja Banda Ajay Persitut Ternati Persmin Minahsa Dan Persijap Jepara Kemudian di tahun 2004 ini Saya juga nonton langsung finalnya Waktu itu ya Di Stadion Kelora Punggarno Jakarta Arema melawan PSDS Dari sedang Arema pada 90 menit ini Bapak normal ini Arema Arema PSDS ini skornya 0-0 Kemudian di Bapak Taman ini Arema berhasil mencetak 1 gol Melalui gol Martin Tau Sehingga Arema juara Dengan mengalahkan PSDS Dari Sertang dengan skor 1-0 Nah kemudian di Tahun 2005 ini PSIM Jepcakarta Melawan Persiwa Wamenan PSIM mengunggul 2-1 Atas Persiwa di Stadion Si Jala Arupat Finalnya Kemudian tahun 2006 ini Persibaya Unggul 2-0 Atas Persi Sulu Finalnya berlangsung di Stadion Baru Jaya Kediri Kemudian tahun 2007 ini Persibu Bujo Nekoro Unggul 1-0 Atas Persika Depok Finalnya ini berlangsung di Stadion Manansolo Kemudian tahun 2008 ini PSNP Mujo Kerto Unggul 1-0 Atas PPSM Sakti Maglang Finalnya berlangsung di Stadion Kelora Delta Situarjo Kemudian tahun 2009 ini Persibu Bujo Nekoro Persisam Samarinda Unggul 1-0 Atas Persiwa Finalnya ini di Stadion Segiri Situarjo Kemudian tahun 2010 Persibu Unggul Di Bapak Final Di atas Daltras Situarjo Jadi Delfi Jatim Akhirnya itu Finalnya Finalnya ini berlangsung di Stadion Manansolo Kemudian tahun 2011 ini Persibu Bantul Unggul 1-0 Atas Persiraja Pandah Aceh Kemudian di tahun 2012 ini Barito Putra Unggul 2-1 Atas Persita Tangerang Finalnya ini di Stadion Manansolo Kemudian Persibaya Surabaya Unedik Unggul 2-0 Atas Persibu Serwi Finalnya juga Masih di Stadion Manansolo Kemudian tahun 2014 Nah ini yang saya nonton Juga waktu itu Finalnya antara Burnu FC Melawan Persibu Wawomena Nah skornya ini Burnu Unggul 2-1 Dan venue nya adalah Di Stadion Kelora Delta Setuarjo Waktu itu saya masih ingat Tiketnya Tiket finalnya Di Tribun ekonominya ini Seharga 10.000 Rupiah Kemudian tahun 2015 ini Tidak Dilangsungkan Kompetisi karena Indonesia mendapatkan Sanksi dari FIFA Kemudian di Tahun 2016 ini Ada Turnamen Turnamen Dari Pihak luar Yang ingin menyelenggarakan Sepak bola Ini Bekerjasama dengan PT LIB dan PSSI Untuk menggelar Turnamen Versi Liga Nah Di Kastakudasa Bola Indonesia ini Bernama ISC ABC Nah Di ISC B ini Finalnya Waktu itu PSC Sj Lajab Unggur 43 Atas PSC Sleman Di Stadion Kelora Bumi Kartini Jepara Kemudian di Tahun 2017 ini Persebayang Runggul 32 Atas PSMS Medan Di Stadion Kelora Bandung Lautan Nabi Kemudian Di tahun 2018 ini PSC Sleman Unggur 2-0 Atas Men Wadang Finalnya Berlangsung Di Stadion Pakansari Dan yang terakhir ini Di tahun 2019 Persik Kediri Unggul 3-2 Atas Persilta Atang Rang Finalnya Berlangsung Di Stadion Dipta Gianyar Bali Tahun 2020 Tahun 2021 Kompetisi Masih Belum Berjalannya Untuk Pasta Keduanya Karena Memang Pandemi Covid Ini Sedang Terjadi Demikian Vlog Saya Kali Ini Terima Kasih Assalamualaikum Wb Assalamualaikum